Penggemar jangan sampai kepancing emosinya Haters berusaha menadu domba, bunda dan juga veteran Dengan tujuan agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari keluarga deonsu Halo sahabat deonsu, balik lagi bersama mimin disini Tentu saja dengan informasi terbaru dari deonsu family spesial untuk kalian semua Ini semangatnya onyo ya ampun Nah ketika onyo belum paham soal produknya Ini kan dadahkan ya Onyo gak malu untuk minta bantuan horse yang bernama Amanda Nah ini kan pemenangnya onyo Nah kebetulan ada haters disitu Mengadu domba, katanya wajar saja produknya bunda lebih laku Karena lebih murah daripada etalasi onyo Sampai segitunya ya Nah ini onyo gak ada kata menyerah Walaupun dibilang kalah saat jualan Onyo tetap semangat, tetap fokus ya Dan nanti hasilnya onyo pemenangnya Nah ini kerja keras dari onyo Tidak sia-sia kan Onyo menjadi pemenang Kali ini onyo kalah Dia itu tidak bisa menerima kekalahan Kadang gak apa-apa Karena kan kali ini onyo kalah Sekarang gantian Soalnya tadi komennya Yolah bunda lebih murah Liatin ya Itu Bunda sempat kepancing emosinya ya Ini persaingan semakin ketat Jadi kata bunda onyo tidak siap menerima kekalahan Sebenarnya onyo gak apa-apa Gak masalah gitu ya Hatersnya ini ya Mengadu domba Ini sampai Cik Wendy Membantu onyo ya Biar gak Situasinya gak runyam gitu ya Mereka bilang Onyo kamu kulitnya hitam ya Terus Apa masalahnya Onyo hitam manis Kenapa Onyo mau putih pun bisa kok Tinggal suntik putih Tapi onyo gak mau Ayah bunuhnya pun pasti gak mau Nah ini Onyo meminta bundanya Untuk duduk saja Biar onyo yang mempromosikan Produknya Berkali-kali ya Bunda kasih tanda Onyo kasih tanda ke bunda Bunda istirahat saja Ini Ada lagi Bundanya disuruh duduk lagi Biar onyo yang promosi Oke Suka main game Oke Dan Kalau onyo menjelaskan sesuatu Tangannya itu Kerja semua Gak hanya sekedar mulut ya Kerja semua Unik ya Memang seperti itu Kalau kita harus Ada di Bersedia gitu ya Menjelaskan sesuatu Harus ada tangan gini Ikut gerak juga Ini bentuk perhatian Onyo ke bunda ya Onyo juga capek Sebenarnya Tapi sempat Mejitin Bunda Dari bundanya Gak hanya Sekali dua kali Berkali-kali Oh bagus Bagus dong Pake apa aja Cocok Ini lagi Dipijit lagi Bunda-bundanya Ini senamanya Berbakti Kepada orang tua ya Dan ada yang lucu Nanti Lihat Nah ini kan Onyo mempromosikan Pacamata Dan ini wajahnya Di zoom Biar kalian Puas Ngeliat Onyo Oke Kalian bisa Ngeliat secara utuh ya Anak pujang Wajahnya ya Ini cara promosinya Dari Berpedal ya Dari belakang Selalu ada Cara yang dilakukan oleh Onyo ya Untuk menarik perhatian penonton Nah ini Dipijit lagi Bunda-bundanya ya Kemudian lihat Onyo ceritanya Mau jadi hairstylist Lihat 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 Amanda sampai ngakak Lihat 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 Katanya Mak-mak galak Gak terlihat Bundanya galak Tegas ya Bundanya menurut aja Kesimpulan pertama Penggemar Jangan kepancing Haters berusaha Untuk mengadu domba Bunda Dan juga putranya Betran Luar biasa Cara kerja Dari Haters Mereka selalu pantengin Life dari Bunda Maupun Ayah Dan ketika Ada celah Sedikit pun Mereka menggunakan Itu untuk Menyerang The Onso Family Seperti pada Saat live tersebut Itu kan Ada lomba Jualannya Sapa yang Paling laris Jadi Onyo dan Bunda Merupakan Dua Kontestan Yang diberikan Waktu Untuk jualan Nah hasilnya nanti Akan diketahui Jualannya Sapa sih Yang paling Banyak Kemudian Bunda Bunda dan Onyo pun Ini diberikan Kesempatan Secara Bergantian Untuk Mempromosikan Produk Mereka Dan hasilnya Ternyata Bunda Sarwenda Pemenangnya Sedangkan Onyo Mengalami Kekalahan Dan ternyata Haters ini Menggunakan Kesempatan Itu Untuk Menyerang Bunda Dan juga Onyo Tujuannya Cuman Satu Biar Bunda Dan Onyo Ini Berantem Seperti itu Mereka Mengatakan Pantas Saja Jualan Dari Bunda Ini Lebih Laku Daripada Onyo Kenapa Karena Produk Yang dijual Oleh Bunda Ini Lebih Murah Daripada Produk Yang Dijual Oleh Onyo Padahal Sebenarnya Tidak Tergantung Dari Harga Jualnya Tetapi Tergantung Dari Kepi Yawayan Untuk Mempromosikan Produk Kualitas Produk Dan Fungsi Dari Produk Tersebut Kebetulan Mungkin Orang Yang Nonton Itu Membutuhkan Produk Yang Dipromosikan Oleh Bunda Sarwenda Bunda Pun Sampai Kesal Sampai Kepancing Emosinya Bahkan Meminta Untuk Tukaran Etalase Jadi Produknya Onyo Sebelumnya Mau Dijual Oleh Bunda Sedangkan Produk Yang Dijual Oleh Bunda Akan Dijual Oleh Sampai Sekitunya Bunda Mengambil Keputusan Karena Kesal Dengan Komentar Haters Tersebut Sebenarnya Kita harus Akui Untuk Penggemar Semua Bahwa Onyo Ini Sekarang Masih Dalam Tahap Belajar Jadi Wajar Kalau Kalah Karena Onyo Sedang Mempelajari Prosesnya Dan Onyo Kan Belajar Dari Dua Sosok Ini Ayah Dan Bundanya Karena Ayah Dan Bundanya Lebih Pengalaman Daripada Onyo Itu Harus Diakui Untuk Para Fans Jangan Sampai Kepancing Emosinya Itu Hanya Akal Akalan Dari Haters Untuk Mengadu Domba Kita Dan Juga De Onyo Yang Kedua Pelakuan Manas Onyo Ke Bundanya Sat Life Tersebut Seperti Biasa Selalu Ada Sweet Moment Yang Terjadi Antara Bunda Dan Onyo Pada Sat Life Tersebut Berkali Kali Sahabat Onyo Ini Meminta Bundanya Untuk Duduk Saja Bunda Duduk Saja Biar Onyo Yang Mempromosikan Produknya Dan Bunda Punur Duduk Di Kursi Dan Onyo Yang Berdiri Di Depan Bunda Kemudian Mempromosikan Produk Tersebut Bunda Hanya Mengawasi Kalau Ada Yang Kurang Dari Penjelasan Onyo Bunda Yang Menambahkan Ada Juga Momen Saat Berkali Kali Onyo Ini Memijit Bunda Dari Bunda Padahal Onyo Ini Capek Juga Tetapi Namanya Seorang Anak Yang Ingin Berbakti Kepada Orang Tua Pengen Lakuin Sesuatu Yang Bikin Bundanya Ini Relax Ada Juga Momen Lucu Saat Onyo Ini Jadi Hairstylist Bundanya Bundanya Lagi Sibuk Promosi Onyo Di Belakang Lagi Sibuk Natak Rambut Dari Bundanya Bundanya Pun Hanya Bisa Pasrah Onyo Minta Untuk Bunda Kepalanya Dimiring Begini Bunda Nurut Saja Apa Kata Putranya Ketika Ditanya Oleh Amanda Itu Stylist Apanya Kata Onyo Itu Untuk Kantoran Emang Boleh Kata Amanda Bunda Mau Ini Kerja Kantoran Dengan Tegas Onyo Mengatakan Tidak Boleh Oke Sahabat Deonsu Demikianlah Update Mimin Untuk Kali Ini Bagi Siapapun Yang Baru Saja Bergabung Atau Melihat Channel Ini Jangan Lupa Untuk Tekan Tombol Subscribenya Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Demikianlah Beberapa Informasi Menarik Kisah Inspiratif Dan Sweet Moment Dari Keluarga Deonsu Yang Mimin Berhasil Rangkum Dan Bisa Bagikan Kepada Kalian Jangan Lupa Untuk Subscribe Channel Ini Biar Kalian Tidak Ketinggalan Update Terbaru Dari Keluarga Deonsu Sampai Jumpa Di Video Berikutnya